Ini Arni dan Arno, anak kembar dari pasangan bapak dan ibu Budi yang duduk di bangku kelas 8 di dua sekolah yang berbeda. Menjelang akhir tahun, sekolah Arni dan Arno mengadakan acara Penta Seni yang akan dilakukan di bulan yang sama, di mana keduanya menjadi tim panitia di sekolahnya masing-masing. Arni dan Arno selalu berbagi cerita dan berdiskusi dengan orang tuanya mengenai persiapan acara. Orang tua Arni dan Arno hadir di kedua acara Penta Seni tersebut untuk memberikan dukungan dan perhatian kepada kedua anaknya. Dari hasil pengamatan bapak dan ibu Budi, mereka melihat adanya perbedaan kompetensi, karakter murid, dan peran guru pembimbing dari segi kreativitas, kerjasama, pembagian tugas, penanganan masalah, dan pengambilan keputusan untuk memastikan kelancaran jalannya acara. Apa perbedaan dari pelaksanaan, pengajaran, dan pendidikan di dua sekolah ini yang memengaruhi prestasi dan kompetensi murid, dan bagaimana mengukur perbedaan tersebut? Mulai 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menerapkan asesmen nasional yang bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kualitas sistem pendidikan di Indonesia. Asesmen nasional terdiri dari asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar yang akan memberikan profil Satuan Pendidikan. Satuan Pendidikan yang baik adalah Satuan Pendidikan yang efektif memfasilitasi belajar murid melalui proses pembelajaran yang berkualitas, guru-guru yang secara konsisten melakukan refleksi dan memperbaiki praktik pengajarannya, Kepala Satuan Pendidikan yang menerapkan visi, kebijakan, dan program yang berfokus pada kualitas pembelajaran, dan iklim Satuan Pendidikan yang aman, menghargai keragaman, dan inklusif. Dengan demikian, Satuan Pendidikan dapat menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang kondusif bagi murid, sehingga mereka mampu meningkatkan kompetensi dan karakter. Pada akhirnya, semua Satuan Pendidikan berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia. Untuk mendapatkan data yang komprensif dan objektif, responden survei lingkungan belajar terdiri dari Kepala Satuan Pendidikan, guru, dan murid. Survei lingkungan belajar mengukur sembilan aspek yang memengaruhi hasil belajar murid, yaitu proses pembelajaran di kelas, praktik perbaikan pembelajaran oleh guru, Kepemimpinan Instruksional Iklim Keamanan di Satuan Pendidikan Iklim Kebinekaan di Satuan Pendidikan Iklim Kesetaran Gender Iklim Inklusifitas Dukungan Orang Tua dan Murid Terhadap Program Satuan Pendidikan dan Latar Belakang Sosial Ekonomi Murid Apakah Anda ingin mendapatkan potret putus satuan pendidikan secara utuh dari input, proses, dan hasil? Mari berpartisipasi mengisi survei lingkungan belajar secara berintegritas. Dengan mengisi survei lingkungan belajar, kita turut mendukung program pemerintah dalam menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta dapat meningkatkan kompetensi dan karakter anak-anak kita.